Jubileum 100 tahun HKBP Kernolong Jubileum 100 tahun HKBP Kernolong Perayaan berjalan dengan penuh sukacita dengan mengingat tahun rahmat Tuhan kepada jemaat HKBP Kernolong yang telah genap 100 tahun perjalanannya dalam kuasa kasih Tuhan. Jubileum 100 tahun perjalanan HKBP Kernolong dan kita berdoa bersama bahwa Ruh Kudus senantiasa akan berserta dengan jemaat HKBP dan memberikan kebijakan ketuakan hikmat yang daripada Tuhan kepada seluruh jemaat, seluruh kelayan takdisan untuk memulaiakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat Jakarta ini. Tidak akan lepaskan dengan berdoa dalam hati masing-masing. Jubileum 100 tahun perjalanan HKBP Kernolong 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha kuasa Kami mengucap syukur dihadapamu Karena engkau telah mengutus hambamu ke tempat ini Sehingga kami mengenal kasih dan anugerahmu Melalui firman yang tak disampaikan di gereja Tetapi sebagai manusia biasa Kami mengaku bahwa iman kami belumlah sepenuhnya berbuah Kami masih jauh dari dalam kebenaranmu Kami sering tidak mengerjakan perintahmu Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Sister, gereja yang bersaudara kebetulan berdekatan Dan para senior-senior yang hadir Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak Ibu yang kami hormati HGP Pernolong ini merupakan HGP Pertama di luar Pulau Sumatera Dan perannya yang kemerdekaan Indonesia Banyak tokoh-tokoh yang lahir dan dilahirkan dan dibina Di HGP Pernolong tahun 1920-an Sampai kepada Sumpah Pemuda dan Keberdekaan Republik Indonesia Sungguh sangat banyak yang telah diperbuat oleh gereja kita ini Selama kisah perjalanan sejarah panjang 100 tahun Kata ahli filsafat Sejarah itu tidak akan pernah mengatakan selamat tinggal Kepada jemaatnya Tapi dia akan selalu berkata Sampai ketemu kembali Oleh sebab itu Saya juga mengajak kita semua Khususnya para generasi muda Untuk bisa mengambil peran Sebagaimana awalnya berdiri gereja ini Adalah tokoh-tokoh pemuda Oleh sebab itu Semangat-semangat nilai-nilai Yang dilahirkan tahun 1919 Sampai 1928 Oleh pemuda-pemuda Batak yang hadir di Batavia Mendirikan gereja ini Itulah harapan kita mungkin ke depan Terima kasih telah menonton!